Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di dapur buaya Kali ini aku mau share Resep seblak yang lagi viral Alias seblak goang atau seblak coet Ternyata buatnya gampang banget Saat sepanget Rasanya enak, pedes, bikin mata melek Oke sebelum kita buat sama-sama Jangan lupa klik tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe Nyalakan tombol loncengnya Share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Yang pertama kita rebus dulu kerupuknya Gak lama cuma 2 menitan aja Atau sampai kerupuknya empuk Sambil menunggu kerupuknya empuk Kita haluskan dulu bumbu halusnya Disini aku udah ada cabai rawit merah Dan hijau Tambahkan garam Dan sedikit kaldu bubuk Kalau kalian mau pake micin juga boleh ya Kita ulok Tapi gak terlalu halus Tambahkan juga bawang putih Dan ulok Dan terakhir Kencur Nah untuk kencurnya sendiri Kalian bisa menyesuaikan Sama selera kalian ya Kalau aku memang sering kencur Jadi aku pake agak banyak Terima kasih telah menonton! Nah ini udah halus Teksturnya juga udah sesuai sama selera aku Nah ini kerupuknya udah empuk Kita angkat dan tiriskan Sekarang panaskan minyak Disini aku pake sekitar 2 senok makan Panaskan sampai benar-benar panas Lalu siram ke sambal tadi Lihat ya Ini minyaknya benar-benar panas Jadi kalian hati-hati Tambahkan kerupuk dan aduk-aduk Terima kasih telah menonton! Lalu aku tambahkan irisan non bawang Lalu aku tambahkan irisan non bawang Ini opsional ya Kalau kalian gak mau pake juga gak apa-apa Nah gimana? Simpel kan buatnya Cepet lagi Karena cuma dari satu bahan utama aja Ini rasanya pedas Gurih Wanginya kena banget Pantes sih viral Soalnya seenak itu Kalian cobain yuk bikin Oke sekian video dari aku Makasih ya udah nonton Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai ketemu